Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah atau LabKesda Kabupaten Bengkulu Selatan terancam tidak selesai. Inspektorat mengingatkan agar kontraktor bekerja maksimal. Selain pembangunan pasar kutau dan pembangunan gedung perpustakaan daerah, proyek pembangunan gedung laboratorium kesehatan daerah merupakan salah satu proyek strategis pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun disayangkan pekerjaan pembangunan laboratorium senilai 6 miliar rupiah tersebut terkesan lambat. Hingga akhir tahun ini progres pekerjaan baru sekitar 60 persen, sehingga dikhawatirkan pembangunan laboratorium kesehatan ini terancam tidak selesai di tahun ini. Untuk itu inspektur-inspektora daerah Bengkulu Selatan Hamdan Sarbaini mengingatkan, kontraktor agar mengebut pekerjaan dan memaksimalkan pekerjaan proyek sehingga bisa selesai tepat waktu. Sesuai dengan instruksi Bupati, menurut Hamdan, pihak inspektorat juga telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan. Untuk segera dimonitor terus, baik usia anggapan puluh pihak pemborong atau pihak ketiga itu menambah ternyata kerja untuk mengejar daripada ketentuan batas-batas ketentuan, termasuk untuk batas persentase pencairan. Kalau itu sekarang, 270-90 persen itu masih jauh itu. Artinya nggak mungkin bisa tercapai, nggak mungkin bisa cair apabila ketentuan presentasi tidak terkena. Sisi lain Hamdan juga mengungkapkan pentingnya laboratorium dalam menunjang pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan di Rumah Sakit Umum daerah Hasanuddin Damrahmana. Apalagi Labkesda ID, satu-satunya Labkesda yang dibangun di daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma dan Kaur. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.